Keinformasi pertama, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta jajaran menterinya untuk menjaga angka inflasi dan kestabilan harga bahan pokok guna mengurangi kemiskinan yang ada di tanah air. Menurut Jokowi, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Presiden Jokowi Dodo mengingatkan Kabinet Kerja untuk fokus dalam tiga hal, di bidang ekonomi dalam memasuki tahun politik 2018. Dari tiga hal yang dimaksud itu, diantaranya yakni mengatasi ketimpangan serta mengurangi kemiskinan. Dalam penanggulan ketimpangan dan kemiskinan, Presiden meminta menterinya untuk menjaga angka inflasi dan kestabilan harga bahan pokok. Selain itu, langkah lain mengatasi ketimpangan menurut Presiden adalah program Case for Work, baik melalui dana desa maupun program padat karya tunai di kementerian dan lembaga yang harus segera dieksekusi. Berupaya penanggulan kemiskinan dan ketimpangan sosial, baru saja saya mendapatkan laporan dari BPS bahwa September 2017 sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang. Dan juga berkurang dibandingkan dengan September 2015 yang mencapai 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016. Tapi kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurutkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparan kemiskinan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Boleh karena itu, saya ingatkan agar angka inflasi, stabilitas harga-harga bahan-bahan pokok terus dikendalikan, kemudian program rastra, program bantuan pangan non-tune yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya untuk terus menekan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Salah satunya dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar ketersediaan lapangan kerja dapat terserap dengan baik. Selain pertumbuhan ekonomi, Darmin mengatakan pemerintah juga memiliki upaya dari kebijakan pemberataan ekonomi yang didalamnya mengatasi kemiskinan melalui program reforma agraria, perhutanan sosial, dan permejaan perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagainya.